Kementerian Sosial Republik Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Weta Guna Bandung menjemput Rahman Santoso dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk dihantarkan kekediamannya di Kampung Rebang Tinggi Kecamatan Banjit Kabupaten Waikanan Lampung Senin 18 April 2022 Berangkat dari Palembang, Sumatera Selatan pada pukul 11.00 dan tiba di Kampung Rebang Tinggi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat Sebelumnya Rahman Santoso pelajar berprestasi siswa SMA Negeri Satu Banjit ini diponis dokter mengidap kanker tulang di kaki kiri Setelah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya pada tanggal 13 Februari 2022 Rahman dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk menjalani pengobatan Karena ganasnya kanker tulang yang diidap di kaki kirinya Pihak Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang mengambil tindakan dengan cara mengamputasi kaki kiri Rahman Selama 2 bulan, Rahman menjalani pengobatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Sumatera Selatan Nama saya Tahan dari Kementerian Sosial Sentra Wiataguna Bandung Jadi pada malam ini kami menjemput peningman manfaat binaan dari Wiataguna yang berada di W kanan ini Kita jemput di Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang Setelah adik Rahman Santoso itu menjalani selesai perawatan pasca operasi kanker tulang Dimana adik Rahman diamputasi di kaki kirinya Kemudian kami juga bekerjasama dengan Sentra Budi Berkasa Palembang Untuk memberikan layanan selama kurang lebih 2 bulan Pada hari ini kami jemput karena pada 2 bulan yang lalu kami antar adik Rahman Santoso ke Rumah Sakit Untuk mendapatkan layanan malam ini kami jemput Jadi kami dari Kementerian Sosial juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga Untuk aparat sehingga kami bisa memberikan layanan kepada adik Rahman dengan tuntas Tidak setengah-setengah tapi tuntas sesuai dengan arahan Ibu Menteri Terima kasih Selama proses pengobatan Rahman ditemani oleh ibu dan kakak kandungnya yang selalu setia di sampingnya Keinginan Rahman Santoso pelajar berprestasi ini untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya Patut diacungi jempol Pasalnya Rahman Santoso selalu semangat dan tidak pernah mengeluh Kini Rahman Santoso telah kembali berkumpul bersama keluarga di kampung halaman tercintanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kakak kandung Rahman Santoso Pasien kanker tulang Yang sudah selesai menjalani pengobatan selama 2 bulan di Rumah Sakit Umum Provinsi Muhammad Hucin Kalembang Alhamdulillah kami sudah sampai di kediaman yaitu di Banjir Tepatnya tadi pukul 19 waktu Indonesia Barat Dan kami dijemput langsung oleh Kementerian Sosial Pusat dari Liata Buna Acapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan perwakilannya kepada dinas-dinas yang berkait Kepada Bapak Cama Kepada Bapak Kapus Kepada Segenap Tekan yang bertugas Kepada PT. Ali Waikan News Yang ikut serta dalam Berjalannya Proses pengobatan Rahman Santoso Selama di Palembang Alhamdulillah Kondisi Rahman Santoso saat ini mulai membaik Bahkan adik kami sudah bisa duduk Mulai belajar kendiri Alhamdulillah kami ucapkan Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya Dari Kabupaten Waikanan Tim Putra Waika melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.